Halo teman-teman, ini adalah part ketiga dari video kita, menuju ke Dusun Wanawaru. Sekarang saya lagi berada di tempat pembuatan gula merah, yang bersaudara Wak Jumak sama Wak Genda, tapi mereka lagi tidak di tempat pembuatan gula merah, saya perhatikan Wak Jumak lagi berada di sana, kayak doing something like digging on the ground, I don't know what he doing that. Ini tempat pembuatan gula merahnya, sekarang kita lagi lihat-lihat aja sepintas ya, semoga diizinkan, kalau tidak diizinkan saya juga masuk, karena keluar gaji. Jadi kita tidak ngapa-ngapain teman-teman di sini, ada gulanya banyak di dalam sana, teman-teman, gula merah di sini juga banyak. Oke, ini perlataannya semuanya, aduh, ini rumahnya, itu ada sepatunya, ini rumahnya, seperti ini di dalamnya. Ada lampu senternya di situ, ada minyak gorengnya, seperti inilah, rumahnya sederhana sekali, mereka bahagia. Di belakang sini nanti jadikan perkebunan, jadi ini, itu sekeliling itu sudah dibuat pagar. Dan sumber api tadi yang kita lihat pengumpul itu, teman-teman, tuh, dari dalam situ ya. Yaudah, kita mau melanjutkan lagi perjalanan, karena dari sini itu masih lumayan jauh, teman-teman. Oke, teman-teman, dari rumah sudah 30 menit lebih, menuju ke sini. Wuh, cool, aku suka sekali. Jadi, benar-benar aku merasa lebih, ini teman-teman, flong banget nyampe di sini ya. Karena ini tuh, daerah saya, tempat saya dulu besar gitu loh. Luar biasa, teman-teman. Teman-teman, wuh, itu sungai itu yang selalu aku jalan di situ tuh. Luar biasa, pas aku masih kecil, sering aku main-main di sini, teman-teman. Aku belajar berenang di situ, dan kepala aku tuh pernah bocor di sana. Gara-gara aku mau belajar berenang, tapi nggak jadi-jadi. Oke, kita cuci kaki dulu. Nah, ini sungai ini, yang dari gunung Moreno ini, teman-teman. Ini luar biasa, bagus sekali sungainya jernih airnya. Nah, aduh, one day lah aku bisa buat video camping-camping di daerah sini, teman-teman. Itu ya. Dan memang, ke depannya ini, saya akan lebih banyak lagi beraktifitas di alam, teman-teman. Saya tuh udah sayang banget loh, di kampung. Kayak rasa-rasanya tuh berat banget meninggalkan kedua orang tua, teman-teman. Pergi merantau lagi. Iya mungkin, karena udah kelamaan kali ya di kampung, jadinya lebih sayang gitu loh. Lihat sungainya, teman-teman. Datar banget ya. Kayak damai banget hati ini ya Allah. Lamanya, sudah empat tahunan, aku tidak pernah ke sini, teman-teman. Baru hari ini, ini pun sebenarnya aku buat video ini tuh karena saya mau pergi ke KN. Buat dokumentasi banyak-banyak sebelum saya terjun ke lokasi KKN. Karena disana nanti saya empat bulan, jadinya saya tidak ada ini. Tidak ada waktu untuk nge-vlog gitu. Dan ternyata bagus sekali alamku ya Allah. Ini lihat teman-teman. Art itu tuh dari dalam ya. Ini dari dalam banget. Tuh airnya, dari dalam teman-teman. Ini di kampung saya. Airnya itu dari dalam teman-teman. Lihat itu sumber airnya beneran. Dia tuh besar sekali dari dalam sana. Aduh ya Allah, bagus sekali itu sumber airnya teman-teman. Luar biasa ya Allah. Oh, tapi walaupun begitu kita harus hati-hati takut ada ular. Gitu, disini masih wild banget ya. Masih asing gitu loh. Luar biasa. Tunggu kata omong. Aduh, kangen banget. Dulu aku sering tidur di daerah sini teman-teman. Ketika saya pulang. Dari sekolah SD. Aduh, cantik banget airnya ya Allah. Dari sini tuh kita sudah mulai berpetualang. Luar biasa, keren. Keren, amazing. Luar biasa teman-teman. Tuh, sungainya tuh damai disini. Airnya sudah tenang. Wow. Wow and wow. Wow. Damai dan tenang ya Allah. Ini kayak bukan di Sulawesi teman-teman. Serius. Aduh, kangen banget aku ya Allah. Ini dulu teman-teman bayangkan masih jam 6 lewat. Saya sudah lewat di jalanan ini. Pakai parang ya. Itu perjuangan saya di SD mau ke sekolah. Dan Itulah sebabnya saya merekam video ini. Saya ingin berbagi kisah kepada teman-teman. Bagaimana perjuangan saya dulu teman-teman pas SD. Ya mungkin kalau saya cuma cerita di rumah cerita langsung kayak gini. Itu kalian gak percaya. Tapi kalau begitu saya langsung terjun di lapangan menjelaskan apa disini-disini. Mungkin kalian baru bisa percaya. Bagaimana perjuangan saya dulu pas sekolah SD. Begituloh. Luar biasa aku melewati sungai ini. Dan aku tuh masih bisa merasakan aroma. Aroma khas sungai. Dan pepohonan. Ya. Yang di zaman itu. Dimana umur saya masih 8-9 tahun. Lewat disini sendirian. Dan hari ini aku bisa merasakan baunya teman-teman. Aku bisa mencium aromanya. Batu ini punya kesan yang luar biasa. Bagi saya teman-teman. Aku pernah jatuh disitu dulu tepah busuk. Dan biasanya saya pasang disitu. Pancing ya yang bermalam. Pernah saya juga saya kesana main ini. Jala sama iparku. Dan ini sekarang kita sudah berada di Kesitampungnya namanya teman-teman. Kesitampungnya. Luar biasa sungainya itu ya Allah. Bagus sekali teman-teman. Ini potensi banget kalau misalkan saya buat nanti. Video camping-camping di daerah sini. Karena disini tuh gak ada orang sama sekali. Jadi memang dibutuhkan skill khusus untuk bertahan gitu. Apalagi melawan rasa takutnya kita teman-teman. Disini bisa nih camping-campingnya disini. Dan ini datar. Yang dikasih tampungnya kita ini. Ini dulu pernah dikelola hambokku ya. Sama ipar. Disini tuh dipangkas. Ditami coklat. Tapi itu gak bertahan lama. Karena dulu tuh banyak banget planning. Dulu hambokku jauh-jauh datang kesini tuh. Nebang pohon ini pangkas. Itu dijadikan sebagai kebun. Tapi itu tuh gak bertahan lama. Wow. Masih kayak dulu teman-teman. Kalau artinya sudah sebesar itu aku gak berani nyebrang. Abisnya aku dicari alternatif lain. Gitu. Itu Amarai namanya disana teman-teman. Dimarai ya. Dimarai disana namanya. Dan kita lewat disini turun. Tapi itu mungkin sudah sepaha ya. Tingginya. Gak usah lewat situ. Kita lewat di pinggiran sungai aja. Jadi sepanjang perjalanan ini kita melewati sungai. Pinggiran sungai ya. Disini sungainya luas. Oh luar biasa teman-teman. Sensasinya itu. Seakan-akan aku kembali lagi. Di jaman SD. Ya. Basah deh. Sendalku. Gak apa-apa. Jadi aku tuh kayak. Seakan-akan kembali di jaman SD. Apalagi sekarang saya pakai sandal Swallow. Dimana di zaman saya teman-teman. Saya masih pakai sandal Swallow juga. Di tahun 2000an ya. Wow. Saya tahun 2000an udah lewat disini. Wow. Bisa banget kita pasang meng disitu ya. Masih banyak pohon bampah. Biasa dipakai untuk ini kerajinan ya. Itu dimarai teman-teman namanya. Dan ini batapali masih ada teman-teman. Ya ampun. Batapaliknya masih ada. Ini kalau hujan benar-benar besar air dari atas sana. Ya. Wow. Dan aku biasanya pernah tidur disana teman-teman. Di atas pasir. Kalau saya lagi capek banget pulang sekolah. Tidurnya disitu. Karena dingin. Aduh keren banget sungainya. Ya Allah. Kita sudah dimarai jalannya. Masih kayak dulu. Nggak ada yang berubah. Batak bampah masih banyak disini. Oh ya Allah. Keren. Ini yang pernah buat ini Wak Genda semua teman-teman. Menurut biasa jese-jesehnya ya. Aku benar-benar nostalgia. Di zaman dahulu pas saya masih SD. Kelas 3 SD saya sudah lewat sini sendirian. Oh mantap. Oke. Ada buah puci-puci disitu. Gatel. Nggak bisa dimakan. Jadi disini tuh ada gunungnya gini. Dua bukit. Dan biasanya kita capek banget. Kalau lewat sini angkat beras atau padi. Punyanya Mardin. Lumayan capek. Nggak tahu ini jalan kemana. Aku nggak pernah ke atas. Nggak berani. Nggak mau juga ke atas. Wow. Kita sudah disini. Nah di depan itu nanti ada pohon bunai. Aku dulu sering ambil bunai disana sama temanku. Hase Mardin. Wow. Masih kayak dulu. Ya ampun. Sekarang aku 32 umurnya teman-teman. Lihat disini lagi tuh. Rasanya tuh beda banget. Beda banget. Aku merasa kayak. Childhood lagi loh. Saking asiknya kita. Sekarang itu. Sudah. Hampir 12 menit dari tempat pembutuhan gula merah. Pada itu masih dekat loh jaraknya. Aduh. Ya mungkin karena. Aduh. Kalau apa guys. Nostalgianya tuh yang. Bikin aku tuh gini. Nah. Disini tuh ada batak bunai. Yang dulu sering kita panjat. Jadi pulang sekolah kita lapar. Makannya bunai. Ya di depan lagi. Aku dulu sering kali manjat. Manjat. Manjat beneran teman-teman. Di waktu itu ya. Manjat kita. Mana dia bunainya. Loh kok bunainya gak ada. Kok gak ada sih. Loh bunainya kemana. Jangan-jangan tumbang ya. Karena sudah 20 tahunan. Ya sayang deh. Bunainya gak ada teman-teman. Oh masih ada. Itu tuh 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 tuh. Tapi gak ada buahnya ya. Itu bunai tuh. Bunai. Aku dulu sering kali manjat disitu. Sampai ke atas sana. Itu juga bunai ya. Kesitu. Kita tuh manjat. Makan bunai disini. Karena kita lapar. Efek lapar teman-teman. Jadinya. Apa saja yang kita temen di jalan. Kita langsung makan. Mengisi perut. Itu dulu banget ya. Kita sudah sampai di. Peroe namanya. Di bawah sana namanya di peroe. Termasuk disini di peroe. Lihat akarnya teman-teman. Unik sekali. Ini akar napas dari pohon disini. Tuh. Unikan. Punya di pujanan ting. Kalian bisa lihat begitu. Jalan juga agak ini teman-teman. Dulu kalau lagi pas hujan besar ya. Air disini tuh gak bisa kita lewati. Deras airnya. Tuh ada sawah dulu di kerja disana itu. Iya. Sudara nyambuk wali kalau gak salah. Yang punya itu. Pernah dulu kita curi nyambunya. Karena kita lapar sekali pas pulang sekolah. Dan kita gak berani minta. Karena kalau diminta gak dikasih. Ya. Kayaknya kita curi. Dan berhasil. Dan kita langsung bagi-bagi. Dulu ada sawahnya disini. Eh. Bagarnya. Dulu. Kita lewatnya dari sini teman-teman. Naiknya disitu ya. Disitu. Karena dulu ada sawahnya. Dikerja disini. Tapi kadang juga sih kita nyebrangnya disitu ya. Tapi disitu dalam teman-teman. Dalam disitu. Makanya kita gak nyebrang. Dalam. Dan kita biasanya naiknya disitu. Oke. Aku gak berani ah nyebrang-nyebrang. Takut. Ke bawah arus. Walaupun udah gede kita. Oh. Keren. Ini sawahnya teman-teman. Sudah sebelas-dua belas sama yang aku punya di atas. Oke. Kita sudah sampai di peruai teman-teman. Dari rumah sudah 45 menit. Nanti dilanjut lagi di par selanjutnya ya. Oke.